Diantui raso besalah, tersangkau pembunuhan terhadap korban pemas yang mayatnya ditemukan di kebun sawit tinggal kerangkok, akhirnya menyerah ke diri. Hampir tiga minggu bersingit di Jambi sesudah membunuh, akhirnya gontur, 22 tahun, wargo Bandar Jaya Kecamatan Sekayu Musibanyu Asin, nyerah ke diri ke Polsek Luang. Di hadapan petugas, tersangkau ngakui perbuatannya itu karena kesel dengan omongan korban. Korban dimuduh dengan cara digebuk sama diinjek di lehernya pas bertemu korban di perkebunan kelapu sawit yang tidak jauh dari rumah korban. Untuk memberi tanggung jawab keperbuatannya, tersangkau dijerat pasal 338-365-KUHP. Baik, tersangka yang kita tangkap ini saudara gontur, jadi kejadian ini sudah satu bulan lebih ya. Kita berusaha mengungkap kasus pembunuhan yang kita temukan hanya tempora dan tulang belulang. Jadi, kasus ini agak rumit yang harus kita pecahkan karena tersangka juga pada saat itu kita belum ketahui dan korban juga belum kita ketahui. Karena sebelumnya belum ada laporan kalau keluarganya hilang dari rumah, sudah 10 hari hilang, setelah ditemukan korban tinggal tulang belulang, keluarganya menyatakan itu anaknya. Tapi kita melakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara untuk memastikan apakah benar ini betul korban adalah keluarganya. Sebelumnya, wargo desa cipta peraja kecamatan Keluang Kabupaten Musibanyu Asin digempar ke dengan penemuan jasad lanang yang tinggal tengkorak di perkebunan kelapa sawit.